Sebuah gudang plastik milik warga desa Lau Kejamatan Dawe Kudus, Ludes, di Lalapsi, Jago Merah. Kebakaran disinyalir karena adanya arus pendek pada mesin pengepakan rosok botol mineral yang overload. Kebakaran diketahui oleh salah satu karyawan rosok. Lurugi yang saat itu mengetahui peristiwa tersebut menjelaskan bahwa api tiba-tiba menyala dan menyambar rosok botol plastik di sekitarnya. Secara sontak dia langsung mengambil air untuk memadamkan api yang menyala di sekitar mesin pres plastik tersebut. Lantaran bahan yang digunakan di gudang tersebut mudah sekali terbakar. Dalam waktu beberapa menit, api langsung melalap rosok yang ada di gudang tersebut. Terus jenangan tahu api ini kok terus langsung membesar? Terus jenangan tahu api ini? Terus jenangan besar ini. Rekan-rekan banyak ini langsung keluar semua. Karena tak dapat diselamatkan, selaku pemilik gudang klasik tersebut Pasrah. Dengan dibantu 12 mobil pemadam kebakaran, gudang yang terbakar tersebut baru bisa dijinakkan. Beruntung peristiwa kebakaran ini tidak merambat ke pemukiman warga. Mesin apa itu Pak? Mesin pres. Terus melebar ke, kan kebetulan ada plastik-plastik gaya itu kan, terus dinyala. Ini diurutu saja. Ya yang kebetulan ini adalah pas di rumah. Jadi tidak tahu persis kejadiannya seperti apa, tapi menurut anak-duanya beruntung peristiwa dari mesin pres. Pak ini kok bisa habis semua itu karena bahannya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Namun diperkirakan mesin pres yang terbakar tak lagi dapat digunakan. Selain itu, beberapa kuintang rosok gotel mineral siap kirim juga ludes. diperkirakan kerugian mencapai 400 juta rupiah. Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan.